Intro Warga Borobudur di lambar Jakarta Barat Dan pelajar ini terlibat aksi saning lempar batu di jalan raya Latumenten Jadi tuh anak-anak tuh emang gak niat sebenernya gak niat buat ribut di Borobudur Temen gue pribadi juga satu kelas itu sampe disidang satu sekolahan bang Karena masuk TV itu Depan abadi nih, lewat dikit dia ada mantekin di situ di gangnya Ini gue kena ambi gue ada kesini Oh iya nih gila lu penyok juga ya Sempet pelajar emang habis cabut Kayak kecoel doang tapi begitu nuntut lucu Itu gue mikirnya belakang gue udah kasih sabetin bang Deket sekali tuh Nah buat ente dengar lagi dengar Ini banyak video beredar Agar ada masuk TV mulu nih liputan enam apa-apa tuh Itu lagi ribut lawan mana sih kar? Kelu itu tau bukan kar itu kar? Kalo yang masuk ke liput TV itu bentruk sih sama dibilang warga Borobudur Iya Soalnya ada pelajaran juga Iya Karena di Borobudur itu pelajarnya nyatu Pelajar mana aja Kalo identik sih bang Lebih ke sekolahannya itu anak ibu pertiwi Hmm buper Jadi sebagian anak kotanya Kalo lewat ya ke panteknya sama dide orang Karena dia jebol Larinya ke dalem Kadang anak dia itu juga arogan bang Masukin ke dalem Entah dibantah dibantailah di dalem atau gimana Jadi warganya mau gak mau ikut ikutan Dan ada disitu kalo gak salah rumah makan padang Sering jadi korban sih bang Oh oke Sering pecah Kacanya atau apa gitu kan Jadi mau gak mau warganya sebagian Warganya ikut ikutan oke Nah jadi nih buat temen-temen nih ada satu cuplikan video dimana Bang Tengar sedang beraksi nih Wah ini Ini deh videonya nih Udah jadi artis juga berarti lu dari dulu Artis-artis begitu bang Artis-artis abu ribut aja Lagi pas disaat itu sih Acaranya acara jelambar bang Tadinya itu lagi kurang fit sih Untuk gue pribadi Jadi telepon kan Dan sama anak gambar tuh Si Bewok nih sama diri orang Gar Ratni kan anak-anak panu bantai nih Mereka anak buruk-budur pantekin Akhirnya kita dateng tuh Dari dan mau buat muter lagi balik Bebernya tadi mau arah balik Mau arah pulang Itu pun pake warpake juju bang Gak pake seragam Pas disaat itu Udah pada ngumpul di latu menten Anak-anak Nah kalo anak-anak kota kan kebiasaan gitu bang Bentrok nih Waktu musuh di depan Kenapa musti Muter dulu Ke Semeru Tapi disaat itu ada kita Ngapain? Lu musuh udah ada di depan Gak apa diputer-puter Bentrokin aja langsung Itulah kejadian Ada sih korban juga dari sana Dari anak-anak buruk-buruk itu Pelajar-pelajar itu sama Keluarganya dah Tapi yang kena pelajarnya ini Yang kena pelajarnya Kenanya bagaimana tuh Garde Garde? Kena kesandung apa Kena ketimpa apa Bagaimana gitu Dia posisinya sih Megang gear bang Nahan Eh jebol nih Anak Patrick jebol nih Tadi sama Yang sponsor tuh bukan gue bang Gue tuh masih ngobrol Masih ngobrol sama si Beok-beok Anak jelambar itu Gue liat Patrick jebol lah kan Gue mau dong Tapi kayaknya Gue lagi tuh lu seru banget Garde tuh Garde Pakai baju hijau-jau Garde Apaan nih? Weirpak apaan itu Garde? Weirpak otomotif Kok salah ya? Otomotif Weirpak mana itu Garde? Bakti Oh weirpak bakti Misaf Garde Bakti Jelambar sana Ini bakti yang macan? Bukan Ada lagi bakti Yang dijelambar tuh apa tahunnya Garde Berarti katanya nih Garde Denger punya denger Di momen itu orang tua lo jadi tau Garde? Iya tau Itu padahal gue pribadi bang Udah gue tutup semua muka Maksudnya biar Orang tau tuh jangan sampe tau lagi Karena kan udah sempet kejadian Iya Kita kan sempet kena juga kan Yang tangkep Karena di situ ribet bang Banyak banget Reporter pada Iya Makhluk? Udah siap bang Kalo kita orang-orang malam Udah siap Buat ajangnya dia nyari duit mungkin Terus sampe guru-guru juga pernah tau bang Temen itu Video pas yang dia kena itu Itu udah sebelumnya udah pernah ada juga videonya Itu sampe Sebagian temen-temen gue Ada abang kelas gue juga Temen gue pribadi juga Satu kelas itu sampe disidang Satu sekolahan bang Karena masuk TV itu Semua pada ngeliat video itu Video yang mana nih? Sama ribetnya juga disitu juga posisinya Itu Yang di kolong ya? Yang pasti di kolong Itu masuk TV juga posisinya Itu sama guru gue juga tau semua Akhirnya yang Masuk ke video itu Pagi panggilin sama guru-guru gue Itu kejadian gue ketangkep Yang makanya lu wear pake ijo itu Itu masih pelajar Masih pelajar Masih pelajar Berarti kedua setelah Pake baju ijo itu Ada video lagi Yang pertama justru Yang nganain itu Yang dia bilang di kolong itu Itu yang pertama Yang pertama Yang keduanya itu Yang ijo itu Iya itu Muset Makanya demen banget itu Hancir Nah itu reporter Eh reporter banget itu Usil banget Tau Tau aja gitu Jadwalah Jadwalah anak keribut Pokoknya dia kalo Kamis Atau hari Kamis gitu kan Misalnya tau Pasti tau Muset Nah Kawasan situ kan Perlintasan fluid tuh Fluid kemana? Pernah yang ketemu fluid disitu Gar Pernah bang Ketemu sama anak fluid Sebagian ada bang Fluid situ juga bang Anak-anak daerah situ juga bang Kadang fluidnya ada Nyampur Sama anak-anak situ Kadang bukurnya doang Kadang keluarganya doang Banyak juga sih Pas lagi albas dan mogot Kota Jelambar tuh Jadi disaat sore tuh Waktu udah menjelang sore Dan mogot udah mau Pecah Mau jalan ke Citralen Tengah Anak-anak Kota Majelambar Masih disini nih Masih di Alcumenten Kateng lah Anak-anak fluid Dua por apa Sama yang naik motornya Kalau gak salah Ini kolong Kek Reakenet nih Basis kota Majelambar Kedahan mogot Sempet dudak Sampai lari ke Arcel itu Akhirnya yang dari dan mogot Balik badan Ngebantai lagi di Jawa Itu ada yang kena Anak-anak fluid juga Kena Dia jebol Sampai Masuk ke ini Kontainer ya Mobil core Kolong core Kolong core Ketok juga sih mungkin ya Serius gak Iya Dibagi-bagi juga Ngapa-ngapa orang sempet Sepet Waduh Waduh Buat teman-teman fluid tuh Korbannya yang pas kena itu Gak ngapa-ngapa dia Tapi emang masa banyak ya Fluid ya Masa banyak Fluid Jawa tuh banyak Kalau dia kaya Jujur aja Benerah kan kalau ulang tahun Kalau ulang tahun doang Selebihnya gak pernah ketemu ya Lebih intensnya dengan Kangkung Jawa tadi ya Kangkung Jawa atau sebagian Paling ketemunya pas ngebahasis bang Pagi Bahasis pagi mau berangkat sekolah Bahasis pagi pas mau berangkat sekolah Kalau tadi kan bang Yowenar Emang mungkin lu udah pernah ketemu tadi ya Tapi gak pernah ketemu kak Tahun aja udah Kalau dengan lukus sendiri kak Lukus ya pernah Yang pagi-pagi anak kritik albas Nah lo Depan abadi nih Lewat dikit dia ada Mantegin disitu di gangnya Kira bentrok Sempet pelajar mah udah cabut Cabut nih Pelajarnya cabut ke dalam Ya inilah Yang di sosok bang lupus ini tuh Tau Cibret atau Koyang lah tuh Alak-alak Gue udah jebul disitu Sampai temen kita juga ada Temen sekampung Iya betul Ikut juga disitu Itu dia hampir mau kena Untung bagusnya dia cuman dapet selapager Yang udah Agak rusak tuh udah langsung loncat Aduh Kalo enggak mungkin kena bang lupus Kebagi Iya Tapi kalo lu sendiri Untuk ngetos disitu bagaimana kan Kau pikiran gak sih kan Ngetos itu ngepelajarah Pelajaran mencabut Tapi cuman kehitung pelajaran Akunya jauh gak banyak Gak banyak Tapi kalo Jawa udah ada Aluminya Berat Wajudah Aluminya bang Bener begitu Bener begitu Anjir 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 Gila terlalu padahal ya bang Kalo bentar sama anak Jawa nih Betul Kayak Yang dibilang bentar sama bang lupus itu Maksudnya gak nyatu Jadi Jebola itu Tiba-tiba gak gunting Mungkin kalo nyatu Mungkin masih ketauan Kalo lagi ribut Berarti artinya Bisa lu bilang sih ini gak fair kali mungkin Mungkin bisa dibilang gitu Mungkin kalo nyatu mah enak ketauan Kayak kejadian Gua aja Yang gua kena aja yang disayurin Ya begitu kejadiannya Tau-tau Lu lagi gak siap Ingat sepatu Aluminya pada pelurung ya Baru belakangnya pelajaran Tadi di awal Lu bilang lu gak sempet Kelar ya Iya bener Di Patrick Bener begitu Sebetulnya itu Kenapa sih Bang Tegar Ini artinya Biar temen-temen juga tau Kisah lu bisa sampai kandas tuh Ya Nah Itu Karena kejadian Yang di latung menten itu Ada salah satu korban tuh Katanya anak wartawan Atau siapa Dia nuntut bang Nah disabdian nuntut itu Gua pribadi aja masih selalu Masih sekolah Dalam seminggu tuh kan Karena guron Kalau gak salah ya Cari deh Tapi gua gak gua peduliin Gua irauin aja Gua sekolah aja Mana itu masuk tv bang Masuk tv Ada di youtube Mana di youtube kejadiannya Serius Ada yang kejadiannya Ada yang di tengah itu ada Ada serius Serius Mau liat Ntar ya Ntar mukanya kalau ada Ntar gua taro di deskripsi nih Ada itu Tuh dia lagi ulang tahun bang Ulang tahun Tanjung kalo gak salah Sekolan Tanjung Tanjung Itu rame banget Tanjung mana sih Makaliwe ya situ bang Om daerah Makaliwe Itu bocah yang kena itu anak situ Iya Anak-anak Tanjung Jadi tuh anak-anak tuh emang gak niat Sebenernya gak niat buat Ribut di Borobudur Orang itu pulang dari pensi TH Iya Anak-anak hadir dari pensi TH Nah lo Terus Bagaimana tuh dia bisa kecocok gitu tuh Ya awalnya sih Gua nih naik motor nih bang Nah anak Dan mogut kan masih pada naik Mobil port tuh Gua masih cina-cina ini nih abang-abangan gua Kasih 3 Gua naik motor Gua mungkin udah ngapalin Tau gimana ya kan Gua ditiban pakai batu Kenanya helm Enggak mau bilang cina Enggak beruntik Gua turunin bang Gua turunin Itu gua udah sempet ngelibutin sendiri Disitu Gua ngelibutin sendiri Baru anak-anak turun tuh Dari port Dari arah seseng citi ke gerombol Disitulah kejadian bentrok tuh anak-anak Lama juga ya Ditarik mundur sama anak-anak Karena masanya banyak juga ya kan Akhirnya jatuhnya di kolong Dua jalur lah tuh Di kolong sama di Jalan Raya itu Yang di kolong ini ke teater Nah posisinya gua di Jalan Raya ini bang nih Udah gua jebolin dari Jalan Raya ini Gua gunting lah tuh Anak kali bawa kolong Gua gunting sama dia Kenanya bang Sekilas kalo ngeliat dari videonya mah Kayak gak kena bang Cuman itu posisinya kena Kayak kecoel doang Tapi begitu nuntut Lucu Tapi kalo secara lu liat Dalam gak gar Tau katanya sih Koma apa-apa sih Wah Kurang-kurang juga sih Cuman katanya lumayan Kenanya Kenanya lumayan Gua pikir mah Dari kejadian itu Biasa aja Makanya gua hirauin Gua pikir mah gua gak dicacari Ada yang polisi ya kan Ternyata nuntut Karena aku gak kaget Di saat gua kena itu kaget Taunya itu pas Kalo itu ada videonya Oh Lu mah gak enggak Tentu ada apa-apa lagi Iya Tentunya itu masuk video Itu masuk TV juga Lu sekolah-sekolah aja Tentu ada di rumah di jemput Nah Subuh-subuh di jemput Di jemput Di jemput Buset Artinya gua ngejarah nih dong gak Enggak Kan masih pelajar Biasanya itu orang tua yang ngurusin Damai Sempet susah juga sih dari keluarga korban Tapi lu sempet ketemu gak sama anaknya Dipertemuin sama korban lu gak Pas selang Seminggu 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 di Tanjung Duren 20 sekolah Artinya lu sempet ini juga lah ya 20 sekolah ya Dipanggil nih sama yang polisinya Iya Agar lu semana Yang sekolah STEM Keluar nih Ada yang mau beser lu Pas gua liat Korban ngapain Iya betul Ya gua bilang begini ya kan Masih di perbank Tau bawahan tau beneran ya kan Ya udah pas di saat itu gua bilang Lu ngapain gua bilang Dia diem aja ya kan Gua senyumin dong bang Dia mau ngomong gimana Dalmatik lu mah cemen Lu bariin akal tapi lu begini Akhirnya disitu pihak sekolah tau Dan lu harus Naik terbang Di saat itu Tapi masih sekolah dulu maksudnya Nyelesaikan Cas 2 Cas 2 Eh nyelesaikan Cas 1 ini Maunya Cas 2 Sampai habis Itulah masih kejadian lagi Di saat itu Yang video yang Yang baju ijo tadi itu Iya Maka aja Maka aja Maka aja Maka aja udah Oh Harga disini Continue nya Nyambungnya adalah Video ijo itu Baju ijo itu Lanjutan setelah lu Keluar itu Iya Buset Langganan lu masuk TV Aduh Malesnya Malesnya begitu doang bang Kalo gemrak disitu Ya mau gak mau Lu siap masuk TV Lu siap ada videonya Artinya Adanya video-video ribut itu Buat lu sendiri Seneng apakah gak Gar Apakah lu bikin angin Kayak begitu-gitu Gar Jujur aja bang Buat pribasi Buat angin itu bang Nah betul Ngundang ya Gar ya Sama aja lu Kayak ngejatuhin Temen lu sendiri Kalo lagi pas posisi Bentuk temen lu Ngayamin orang Entah korban yang mati Atau gimana Itu kan video itu bisa Banyak yang bukti ya Banyak yang bukti pertama Nih dia nih Bang Tegar adalah bentuk Korban Artinya Karena sebuah video viral tuh ya Iya Viralnya karena memang di Report aja TV langsung Biasanya tuh kan gak ada Yang pelajar langsung Yang pelajar sendiri Yang buat mis videoin tuh gak ada Gak ada ya Emang kalo pelajar Niatnya emang bener-bener mau ribut Gitu Ibaratnya bener-bener mau bentrok Gitu Tapi kan dari pihak lain yang videoin Yang videoin ya Karena media Karena media yang butuh Gitu kan Nah buat bang Jawa nih bang Jawa Lu ada cerita lagi gak bang Jawa Yang bisa dibagiin yang seru Yang gak bisa lu lupain bang Jawa Yang gua kena bang Ini gua kena nih Gua ada sini Bukas gua Ya Allah oh iya nih jiran lu Penyak juga ya Gitu Gitu Posisinya Itu kena sama anak mana wak Itu sama anak Borok-Bodur bang Boro-Bodur lagi Gitu Gua terlalu santai Gua gak tau itu gua tiba-tiba digunting dari belakang Entah itu gua dihantem pake apa Gua gak tau lah bang posisinya pokoknya Gua kenceng sekali itu gua dihantem Gua jatoh Untungnya udah diareng nih Itu gua mikirnya belakang gua udah pasti sabetin bang Deket sekali itu Gua sempet tengok juga ke belakang Untungnya itu yang deket-deket gua sama dia-deket orang Gak jauh sama gua Langsung maju Kalo gak kayak gitu Langsung kaper tuh ya Iya langsung kaper gua Kalo gak gitu gua gak tau Posisinya udah gak kena apa-apa bang Gua darah semua gua Kena berapa jahitan wak disitu? Gak gua jahit nih bang Gupai kopi doang Eh buseh Tradisional di jamannya Udah gitu posisinya tuh hujan deres bang Abis gua kena itu Gak lama polisi ngudak-udak Ada polisi gitu kan Gua ngudak-udak Posisi gua berdarah Hujan deres Karena yang musuh gua sekarang udah bukan pelajar lagi bang Warga sama polisi Puset dong Polisi masih ditampurin juga Jadi posisinya polisi itu gua ngudak Warga ikut-ikutan bang Itu gua lari sampe ke Rel atau Menten Akhirnya gua nyantai di rel Posisinya pas gua liat Lumayan juga sih gua Puset kacau 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 Tapi posisinya jebol dia disitu ya Posisinya jebol dia Awal kejadiannya jebol Kalau memang dengan kampungan itu nih Garni Lebih sering banyak menangnya apa lebih banyak kalanya Garni Menang mulu sih bang Weh serius nih Garni Kalo kita yang dan mogot kesitu ya Jujur aja menang mulu Menang mulu ya Ya jebol-jebolnya itu ya polisi itu Iya Banyaknya dari kolong Semeru itu Di kiri Kita cabutnya kan Arah ke gerogel itu Nah ya keluar tuh ya Mau kemana kita lari kali Iya Kiri kanan Di arah itu sebetulnya nih Garni Lu punya gak Garni Yang namanya Tek Tok nih atau apak nih Garni Coba Garni sanggah nih Garni Ada lah sedikit Wedeh Jape-jape Ya enggak lah Pokoknya buat ini aja bekel aja Ya tapi kan namanya kita Apas bener ga rentawe kan Apanya kita korban juga kan Waktu itu sih ketolongnya Ketolongan enggak ngerokok aja Enggapa-ngapa-ngapain Serius gak? Gak perubadiin kan lagi sekolah Alhamdulillah Ngerokok aja gak mau? Jadi namanya buat ngosok orang tuh Mau jawab gimana pasti kena Mas? Kenceng berarti larinya Bisa dibilang gitu Wedeh Bener loh apa gitu Aceh Lu sendiri bagaimana wak? Punya gak wak Yang namanya isim wapak wak Kalau gue pribadi Gue cerita ini bang Lucu bang sebenernya Nah loh Bagaimana tuh wak? Kalau lucunya gue Posisi gue ini tuh Gue sebenernya ngetes Wah? Kok lu mau ngetes ilmu? Ya gue ngetes Jadi ceritanya seminggu sebelumnya itu Adalah gue udah jatuh kawan Kawan gue dari kampung jawa juga wak Buset Serius Gue jadi gimana aja itu orang Sebagian dari kampung jawa Gue ajak lah gitu bang Isi gitu kan Dimana gue bilang Dicengkareng airut Dicengkareng airut Dicengkareng airut? Buset siapa itu Dukun airut itu Diora kuatnya Diora kuatnya Diora kuatnya Nisilah gue orang Tau gue sih pantangan ini gak pernah gue langgar Asih Asih Setau lu nih Setau gue Tapi Gue gak tau nih Tiba-tiba gue kena bisa kena kayak gini Katanya Kenanya gue ini gak sama benda yang Besi Besi Buset Katanya benda yang alam juga bang Entah kayu Entah balok Gak tau lah gue Kata siapanya Kata yang Yang ngisiin gue Tadinya mau dibalikin sama guru gue bang Dikumpulin murid-muridnya gitu Maksudnya mau diserang warga itu bang Daerah situ gitu Ibaratnya Bunya turun tangan aja dong Nah cuman Katanya posisinya Kenanya gue ini Alam Alam Batu Atau kayu Kayu katanya bang Posisinya Balok Tapi sih inget gue Kalo gak sama Stick golok Yang baik Gak sama kayu bang Tapi emang Gak sama besi Kalo gak besi bentukannya gak bakal kayak gini Serius? Emang bentukannya itu Dites juga bang? Awalnya dites bang Setelah itu gue dites bang Gimana bang? Dites pake apaan? Kalo gue pribadi Gak kena Tapi temen gue sebagian katanya ada yang kena bang Dites Diikutin sama orang Dihantem di tempat Hmm Tiba-tiba dihantem di tempat Gak apa-apa Ya tiba-tiba orang naik motor turun langsung bacok-bacokin bang Gak tanya itu mah suruhan gue Suruhannya dia Buat ngetek Tapi emang gak Kenapa-napa Gak kenapa-napa Kalo gue pribadi sih Pikirnya Kalo lu Ngisi ilmu itu Tapi lu gak bisa Ngejalaninnya Percuma juga sih bang Kalo kayak gue Tapi kalo kayak gitu kan ibaratnya Ada sebagian dari bawaan Ada yang sebagian yang kita bener-bener ngisi ilmu gitu kan Tapi kalo buat gue sih Ngisi ilmu kayak gitu Buat zaman sekarang gitu bang Gak ada gunanya Gak ada gunanya sih Mending ngisi hal-hal yang baik ya bang Berarti memang lu sendiri juga Selepas lu udah Jadi alumni ataupun veteran Lu masih suka aktif ya Tapi lu lebih aktifnya setelah lu masih veteran aja ya Pas veteran aja Pokoknya Di lighting yang gue 2013 pada lu selusan ya Itu gue udah jarang tampil Udah jarang tampil Baik sekali tampil juga Di saat ulang tahun aja Oke Sama penataran Kalo lu sendiri wak Lu selepas alumni Masih suka ikut-ikutan gak Buat bantuin pelajar pada ribut lu Kalo gue sih gak pernah bang Nah lu Selepas gue sekolah gue udah gak pernah Tapi kalo buat nontonin Atau apa Iya Tapi kalo buat ikut Gak gue udah Udah gak Udah gak Udah bukan jamannya lagi Udah bukan masanya Oke nih Sekarang lu masih punya dendam gak sama rival-rival lu nih Dari lu kan Udah Untuk dendam sih Enggalah Udah Ya pokoknya buat Kejadian itu ya buat Diambil pelajaran aja Hmm Lu juga wak Masih udah dendam gak wak Udah gak ada datang Udah gak ada datang Bener ya Lu mah gak ada musuh kental ya Gak ada dicari orang ya Ya omak imut deh wak Amin lu emang emang Dicari cari orang ya sih Ya untuk Korban-korban gue Wih si enci Di saat Di era gue waktu itu Di jamannya gue lagi sekolah Ya gue mohon maaf Kalo gue pernah ngelukain lu Betul Betul Dan untuk Yang sekarang lah Udah lah Namanya gue ternyata Stop aja Karena udah bukan jamannya Ya dari gue pribadi Dari sekolah gue juga Kita maaf lah Kalo memang pernah ada Class sama Satu Daerah sana sama Anak-anak sana gitu kan Maksudnya kita juga pun Satu daerah gitu kan Satu jilambar gitu kan Ya mungkin Di saat itu Karena memang Pemikiran anak sekolah gitu kan bang Hitungannya juga Kayak Masih labil Masih labil Udah gitu Karena memang anak sekolahan Daerah sana juga gitu kan Yang sering Cegat-cegat 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 anak-anak kota Dari anak kotanya gitu kan Ya jadi yang udah-udalah gitu kan Udah gak ada lagi lah Hal-hal yang harus buat Diperpanjang Apa di gimana-gimana Yang selesai Keren loh ya Kau ngerti 3 tahunnya cukup Beneran Tapi lu punya hijasa kan? Ada Tapi lu punya hijasa kan? Gak ada hijasa Gak ada hijasa gitu Karena disaat Naik terbang itu Sempet nyoba Mau masuk ke Kedoya Gak diterima Karena udah kamu lelikong nih Kepala sekolahnya Ternyata masih sudara Kau apa gitu Eh buset Jangan yang tersamanya nih Jangan Akhirnya disaat itu gua bilang Gua jurusan ini Padahal ada Ngomong kegada Oh iya Berarti emang sekarang ini lu Jasa SMK tingkat kejuruan apa? PKBM Pernah Ya Allah Tapi gitu Cuma masuk gitu doang Masih cabut udah Cabut Ya tinggal Ngabarin anak betriknya jalan gak? Kalo jalan ya udah Begit betrik Itulah penyesalan mau dateng terakhir lah Betul Stop lah untuk tawaran Cuma gak ada gunanya Sayang orang tua lah Sayangnya orang tua Karena bukan apa-apa Namanya penyesalan tuh Dateng bukan dari awal Pasti Belakangnya Iya loh Awas loh Waspana lah Jadi ya Emang seperti itulah Pesan dan kesan Perjalanan dari sahabat-sahabat gue Bang Kegar Dan juga Bang Jawa Yang mana keduanya nih Historinya gue kagumi dan Emang setiap generasi Punya versi ceritanya masing-masing Iya Gue atas nama pribadi Dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas Pamit undur diri Jarin terus silaturahmi Stop tawaran pelajar Bravo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.